Dia masuk, dia ambil sampo masuk kamar mandi kerama sebahagia, bahagia Pada suka nonton film kartun, kartun favorit gua waktu kecil adalah cuma satu, Doraemon Kau udah ketawa Gua saking sukanya sama Doraemon, gua paling afal sama suara Doraemon Jadi kalo misalkan gua udah denger nih, baling baling bambu wah Doraemon nih Udah tau gua Tapi kebiasaan itu nyampe sampe gua dewasa Ya, suatu malam gua lagi tidur di sofa ada bokap gua, bokap gua nyalain TV TV tetangga, lu tau gak yang gua denger suara apa? Gua yakin lu tau suaranya Dia ngomong gini Eh, selamat datang di acara kumpul-kumpul pengacara Jakarta Kaget gua, hah Doraemon? Bang Karni Ilyas Suaranya mirip Doraemon coba Bagaimana mau mencari keadilan kalo suara anda seperti toko kartun Gua jadi gak kebayang itu, memori gua jadi rusak, jangan-jangan Gua langsung kebayang, gimana kalo kartun Doraemon itu Doraemonnya Karni Ilyas kayak apa kartunnya coba? Apakah nanti Nobita pulang kan ceritanya selalu sama ya Nobita dibully ya kan Terus dia nangis pulang, minta tolong sama Doraemon dikasih alat ajaib gitu Terus apakah Nobita pulang? Doraemon! Eh, iya pak tolong kasih mic dulu pak buat Nobita Pak tolong kasih mic dulu pak Bukan begitu Doraemon, aku tadi dibully aku gak tau mesti ngapain Eh, pak Nobita Sejujurnya ini tergantung dari kemampuan anda untuk berkoalisi dengan fraksi yang berbeda Doraemon bukan seperti itu, maksud aku Iya pak Nobita cukup langsung pertanyaannya Gua kasih tau caranya, lu semua udah pernah liat video Raditya Dika di Youtube Raditya Dika tuh kalo ngomong gak kayak gitu, kayak gini nih Nama saya Raditya Dika Gua gak ngerti sama Indonesia Banyak yang aneh dengan Indonesia iklan sampo Kenapa semua cewek iklan sampo bahagia Dia ambil sampo masuk kamar mandi keramas bahagia Bahagia Lu mesti tau ada lagu Afgan yang menurut gua sangat ambigu Kenapa lagu itu terdengar seolah-olah Afgan sedang berbicara kepada obat perkasa pria Mohon maaf tapi ini bayangkan Afgan sedang berbicara kepada obat itu dan liriknya seperti ini Tanpamu Tiada berarti Tak mampu lagi berdiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Loh, loh Belum kenal saya Nama saya Insan Nur Akbar Nya Biasa dipanggil Akbar Saya berasal dari kota Surabaya Nya Nah, malam ini Malam ini Saya disuruh Untuk Molo, loh Ini belum selesai, loh Malam ini Saya tiba di babak Grand Final Nya Grand itu artinya besar Ya Final itu artinya babak final Jadi Grand Final adalah babak final Yang ditonton orang-orang besar Nya Nya Nggak lucu ya Ya mohon maaf Akbar memang begitu Hei 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 Nanti dulu Nanti dulu Saya Ternyata Ternyata Selama 13 minggu Saya dinilai Sebagai seorang komik Yang paling jago Membawakan tema Politiknya Tapi Tapi politik itu sebenarnya Hanya umpatan Kenapa? Karena jog-jog saya pendek Jadi dibilang Saya adalah yang paling jago politik Padahal politik itu Pokoknya Di bawah 15 detik Nyaa Hei 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 Kalo ketawa Jangan keras-keras Semakin keras anda tertawa Semakin akbar Merasa lucu Indonesia Saya Rian Adliandi Terima kasih